Halo semuanya, ketemu lagi di vlog Riko Lobulus Rubakti Video kali ini adalah episode terakhir kita akan nge-review rumah di klaster Viola ini Tapi yang kita review ini adalah klaster yang sudah full furnished Yaitu di tipe 8x13 ini Untuk kalian yang penasaran, berapa harga di klaster Viola untuk tipe terbesar ini Kita mulai dari harga 2,1 miliaran Tapi buat kalian yang mungkin budgetnya nggak sampai segitu Riko punya solusi buat kalian Yaitu di tipe 5x11 tipe Deluxe Untuk tipe tersebut harganya 1 miliaran rupiah untuk kalian yang mau cash keras Tapi untuk kalian yang berencana KPR Cicilannya mulai dari 6 jutaan setiap bulannya Untuk kalian yang tertarik, rumah di Sumaricon ini DP-nya hanya 10% Dengan cicilan 6 jutaan, untuk sekalas Sumaricon menurut Riko ini masih sangat affordable banget Apalagi rumah ini mengusung kota mandiri Mulai dari rumah sakit, sekolah, mall, tempat makan, tempat hiburan Semuanya akan berada di dalam kawasan Sumaricon ini Cocok banget untuk kalian yang mau investasi Ataupun untuk kalian yang mau jadikan kluster Viola ini hunian pertama kalian Sekarang kita balik lagi ke kluster Viola 8x13 ini teman-teman Kalau yang kalian perhatikan, rumah contohnya ini terdapat 1 kanopi yang terbuat dari Tempered Glass Seperti itu, lalu di pintu akan ketemu dengan roster yang menghalangi Kalau orang kepo-kepo masuk melihat ke dalam rumah kita teman-teman Seperti kebanyakan rumah mewah atau rumah kekenian Rumahnya sudah menggunakan Smart Door Lock teman-teman Karena ini tipe hook, jadi rumahnya masih ada tanah sisa di samping Sekarang kita masuk yuk di tipe 8x13 yang ada di kluster Viola ini Kalau teman-teman lihat, di rumah yang sudah furnisnya ini tidak ada kamar Kalau rumah aslinya, di sini terdapat 1 kamar ya Sekali lagi, ini adalah rumah contoh Jadi bisa jadi sumber inspirasi buat kalian yang beli di tipe 8x13 Atau kalian yang lagi mau coba desain interior Meskipun rumah ini lantai 3, tapi punya ceiling 2 floor yang sangat tinggi Kalau kalian masuk, pasti kita akan salah fokus dengan aroma Tapi yang ada di kluster Viola ini benar-benar enak banget Nyaman teman-teman ini Bikin kita selalu ngantuk setiap main ke kluster Viola ini Kalau teman-teman masih ingat, di video kita yang tanpa furnis Di sini disekat ada 1 bagian Bagiannya ini ditutupi oleh pintu Tapi keadaan rumah contohnya ya seperti ini Tanah sisanya dijadikan area ngumpul-ngumpul Area dapur kotor hingga kamar ART dengan 1 kamar mandi ART Karena ini tipe hook, jadi masih ada tanah sisa di belakang Dan satu lagi, Riko sangat suka dengan pemaksimalan cahaya yang ada di ruang belakang Ini kacanya ya ini karena atasnya ini atapnya menggunakan kaca Jadi udaranya masuk dan cahayanya juga enak banget masuk Ini adalah dapur dan kamar ART nya yang masih sangat nyaman ya Lalu ini adalah area untuk kalian mencuci-cuci Ini area service room untuk cuci baju lalu menggosok Oh iya, buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan kluster Viola ini Atau kalian yang lagi coba mau beli rumah buat tempat tinggal atau buat huni Kalian bisa langsung WhatsApp nomor Riko aja Nomor Riko akan Riko berikan di dalam video ini Semua proses insya Allah bisa Riko bantu Asalkan BI checking kalian clear ya Kembali lagi ke video 8x13 ini Rumah ini punya 3 lantai Nah sebelum kita masuk ke lantai 2 Kita ketemu dengan area tangganya Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya Rumah aslinya memang bentuk tangganya gak seperti ini ya Seperti railing biasa aja Tapi di rumah contoh ini dibuat railingnya ini Terbuat dari kaca Dan untuk tangganya sudah diberi vinil Untuk layoutnya persis sama seperti rumah aslinya di video sebelumnya Kita coba masuk yuk ke kamar pertama yang ada di lantai kedua ini Didesain untuk anak yang mungkin ini ukurannya Bukan ukurannya ya Umurnya ya Agak sedikit lebih besar Disini dibuat senyaman mungkin Kita lanjut ke kamar kedua teman-teman Ini dia di atas punya 3 kamar tidur ya Kamar keduanya ini dibuat juga senyaman mungkin Untuk semuanya memang desain di Sumarekon ini salah satu yang terbaik ya Mungkin ini untuk kamar anak perempuan ya Karena ini ada unsur warna-warna coklat dan ada warna-warna serba pink nih Bener gak ya ini untuk anak perempuan Kalau teman-teman masih ingat juga di video rumah asli 8x13 Sebenarnya keadaannya kosongan ya Tapi oleh tim Sumarekon dan desain interiornya disulap menjadi senyaman-nyamannya Kita lanjut ke kamar master bedroom yang ada di 8x13 ini Meskipun ukurannya sebenarnya gak terlalu besar-besar amat Tapi disini di desain sekali lagi super duper nyaman banget Lalu untuk 8x13 ini sudah diberikan area balkon Untuk susunan layoutnya ya seperti ini teman-teman Masih ada kasur yang berukurannya queen Lalu plafonnya yang dibuat dikombinasi dengan warna coklat Untuk backdrop TV-nya juga benar-benar menarik Semua sisi yang ada di master bedroom ini Benar-benar dibuat senyaman mungkin Satu lagi untuk master bedroomnya ini Diberikan satu kamar mandi basah dengan kamar mandi kering Semuanya jadi satu yang benar-benar di desain senyaman mungkin Mulai dari ventilasi udaranya yang diberikan yaitu jendela yang bisa dibuka Oke satu lagi yang jadi nilai plus Kalau kalian main ke kluster viola 8x13 ini Rumah ini punya satu bagian yang benar-benar ajaib Nyaman yang Riko jamin kalian akan merasa super duper nyaman banget Setiap berada disini Yaitu di bagian ethic roomnya Ini salah satu ethic room yang menurut Riko yang terbaik Sejauh ini yang pernah Riko review Disini juara banget ya bagian desainnya Untuk atapnya juga dibuat motif kayu seperti ini Dibuat juga ada sofa yang ukurannya besar Lalu ada TV sudah disertai AC Lalu ini ada tenda-tenda juga Jadi 8x13 ini juga menjadi tipe yang paling favorit Yang ada di Sumarekon Kron Gading ini Kalian setuju? Kalau 8x13 ini salah satu dengan etik ya Tetapi dengan rumah yang etik salah satu yang menjadi yang terbaik Yang ada di Sumarekon Kron Gading ini Bahkan mungkin yang terbaik yang ada di Bekasi Lalu masih ada area balkon Ini namanya mungkin balkon samping ya Ini bisa jadi area service room Dan yang juaranya lagi dia punya bagian balkon yang menghadap ke belakang Ini untuk service room juga Ukurannya juga cukup besar nih Ini bisa jadi bagian jemur juga sebenarnya bisa ya Lalu sudah dilengkapi dengan kamar mandi Tapi ini hanya kamar mandi kering ya Kalau kalian mau mandi kalian tidak bisa di area etik roomnya ini Masih ada bagian yang menjadi point plusnya juga Kalau kalian beli unit di 8x13 ini Ini adalah bagian balkonnya Wah ini sih salah satu yang paling terbest dari semua part yang ada di klaster viola ini Kalian bisa sambil santai menikmati hidup Atau kalian yang sumpah dengan kehidupan sehari-hari di Jakarta ya Butuh healing sejenak walaupun gak mau keluar rumah Mungkin di klaster viola ini bisa jadi solusi buat teman-teman Riko rasa udah cukup ya review lengkap kita di klaster viola ini Mulai dari lebar 6 sampai lebar 8 Buat teman-teman yang tertarik dengan klaster viola ini Atau kalian yang sedang mencari rumah Untuk kalian invest atau untuk kalian huni Kalian bisa langsung whatsapp nomor Riko aja Nomor Riko akan Riko berikan di dalam video ini Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa di video berikutnya Ciao